Pengerjaan dapur umum yang diperuntukkan bagi warga yang terpapar COVID-19 sudah mencapai pengerjaan. Dapur umum nantinya akan difungsikan jika ada warga yang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar virus COVID-19. Pembuatan dapur umum untuk warga yang isolasi mandiri sudah berjalan 50%. Nantinya dapur umum ini sebagai logistik untuk para warga yang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar virus COVID-19. Dalam pengerjaan Satgas TMMD 111, Kodim 0817 Kersik sudah mempersiapkan papan nama banner. Kompor cerobong dan berbagai perlengkapan masak seperti piring, wajan, LPG dan kebutuhan dapur umum lainnya. Baik, disini saya perjelaskan atau saya menyampaikan untuk pelaksanaan dapur umum di posku penanganan COVID-19 desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kodim Gersik. Jadi disini kita sudah, rencana kita akan membuat dapur umum. Nanti ini diisi ada kompor, utama untuk kelengkapan kompor lapangan karena disesuaikan dengan dapur umum. Situasinya seperti ini, jadi kita nanti akan mengisi ada kompor, kemudian perlengkapan masak. Ini semua diperuntukkan untuk warga desa Siwalan, Kecamatan Panceng yang dinyatakan atau disenyalir terkena atau mungkin terdampak COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Jadi kita disini bertujuan untuk mendukung atau mensuplai logistik untuk mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Meski saat ini COVID-19 belum ada di desa Siwalan, namun tim Satkes TMMD 111 tetap menyiapkan dapur umum untuk isolasi mandiri warga setempat. Dengan adanya dapur umum dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan yang higienis dan steril dari pemerintah desa setempat. Tim Liputan TMMD Kerusik melaporkan.